Guru Besar Nusantara, Guru Besar Nusantara itu siapa? Sebelum semua perjalanan yang dimulai, aku menganalukan gini Banyak tokoh-tokoh besar yang ada di negara kita dari lamanya jaman sampai sekarang Misalnya kita ambil contoh, Bapak Proklamator kita itu kan bisa besar dari segi duniawinya dan segi batinnya juga kan Tapi kan sosok dibalik kebatinannya itu Pasti ada kan, pasti ada sosok besar pemimbing selain Tuhan pasti Jadi teman-teman, setelah kita selesai dari rangkaian perjalanan di Gua Garba Selanjutnya itu kita langsung ke salah satu sumber hari kedua Langsung ya, langsung langsung hari kedua Setelah dari Gua Garba itu kita langsung ke salah satu sumber mata air yang konon katanya dikenal sebagai salah satu sumber mata air yang terbaik Karena dia mengaliri banyak daerah-daerah di Bali Dan disitu kita berada di Pura Tirta Ampul yang konon katanya Keboi Iwa sendiri pun pernah datang ke sana Melukat Melukat Jadi uniknya gini teman-teman, kayak salah satu mitologi yang mungkin beredar di Pura Tirta Ampul adalah sumber mata airnya itu yang sangat-sangat Jadi waktu itu konon katanya tercipta dari salah satu panahan dari Bratara Indra Jadi waktu itu kayak Bratara Indra sedang ada konflik dengan salah satu raja di Bali Dan waktu itu dia sampai mengeluarkan senjatanya jatuh ke tanah dan muncullah sumber mata air Benar-benar jernis ya kalau nanti teman-teman bisa lihat di footage-nya Nebelin mitologinya jadi ceritanya memang konflik dengan Raja Maya Denawa yang jahat lah Terus para juridnya para dewa itu diracunin segala macem sungainya diracunin segala macem Yang akhirnya sungai yang diracunin adalah sungai yang nanti jadinya Patanu juga Nanti yang akhirnya Petara Indra mau mana muncullah sumber Tirta Ampul yang untuk penawar racun itu Itu versinya Pengalaman ini Pia Mas? Tirta Ampul? Mungkin tidak begitu banyak pengalaman disana karena yang pertama memang tempatnya ramai Ramai itu mesti banyak-banyak orang, ada orang ibadah juga Wisata juga ada beberapa, beberapa lah Karena mungkin efek dari Gua Garbans malaman gak tidur lemes ya pasti Tapi setelah kena air dari Tirta Ampul, serasa ter-recharge kembali Tapi itu sebenarnya kan karena memang ngantuk, kena air ya langsung melek gitu Ya memang balik lagi kita menapak tilas ke Tirta Ampul itu Yang kalau kemarin di Gua Garba, di Purgadu mencari sejarah ininya Gua Garba penelusuran, di Tirta Ampul memang pure kita melukat Sebenarnya kita melukat karena kita mengikuti prosesi keburiwa waktu itu juga melukat Dan melukatnya berkali-kali, dia mau kemana Nah salah satunya tempat melukatnya Tirta Ampul Walaupun kita yakin tempat melukatnya juga tidak hanya satu, banyak lah Karena itu terkait nanti kalau bicara melukat itu fungsi air Fungsi air kan beda-beda Cuma bedanya mungkin waktu itu keburiwa melukatnya gak ada di banyak pancuran Ada titik-titik rahasia Ada titik-titik rahasia yang keburiwa kalau melukatnya waktu itu Kalau ngelatihin kalau orang rejeki kelihatan ada belut Belutnya gede mas Tidak mau lihat Lihat Kan dia mumpet di daun-daun Ya kalau orang yang sudah hafal kan kelihatan Kalau itu bukan rejeki-rejekian karena hafal Ya rejeki sih Ya mungkin disitu Mas Gental belum direstui Benar Ya lagi-lagi Tirta Ampul ya Kita Pure melukat Tidak perlu ceritakan banyak Intinya melukat lah Melukat Tadi mitologinya juga diceritakan Mas Gental Ya gitu sih teman-teman Secara ini Di Tirta Ampul sebenarnya gak banyak terjadi eksperien yang kayak se ekstrim di Gua Garba Enggak karena memang kondisi siang hari juga ramai Dan kita memang disana niatnya cuma pure melukat Itu aja sih Seneng tapi melukat Seneng Abis melukat memakan nasi puan Ya abis melukat Gak penting Gak penting Oke itu tertompol Abis tertompol kita kemana Mas Gental Kita Harusnya Harusnya teman-teman Setelah ketitampol itu harusnya kita ke Candi Teping Tenggalingga Harusnya Tapi karena memang kondisi-kondisi kita yang udah tergerus Begitunya di Gua Garba Akhirnya kita sedikit berdiskusi dan menentukan titik saja yang deket dulu aja Gua Gajah Dan itu ternyata jawaban semesta memang idealnya ke Gua Gajah Bukan ke Tegalingga Nanti jawabannya kita bahas di episode dari Tegalingga Kenapa Tegalingga ternyata akhirnya harus digeser Harus digeser hari Oke kita masuk ke Pura Gua Gajah Pura Gua Gajah Gua Gajah secara sejarah teman-teman bisa ngeliat bahwa disitu adalah bentuk Apalah kalau saya ngeliatnya bentuk toleransi lah ya Toleransi antara umat beragama Sebetulnya kalau dilihat disana itu sebetulnya Lihatnya tiga Mas Ada Brahma, Buddha, sama Hindu Cuma yang dominan memang Buddha Mahayana sama Hindu Siwa Istik lah Untuk saat ini Cuma kalau ditarik ke belakang Sebetulnya itu Di tempat yang sama itu pernah terjadi Tiga aliran Tiga kepercayaan agama besar yaitu Brahma Buddha dan Hindu Cuma memang sekarang peninggalannya yang tersisa Yang terlihat itu hanya Buddha dan Hindu Karena Bali juga sekarang sudah Hindunya Kental akhirnya terkenal dengan Hindu Siwa Istiknya Cuma waktunya itu beda Maksudnya beda Kalau kita melirik-melirik atau melihat itu Harusnya Buddha itu lebih tua Karena kalau kita ngeliat kemarin Bukti-buktinya itu bahwa Identiknya itu meninggalannya Seperti zaman wangsa Selentra di Borobudur Kita ngeliat ada bentuk bangunan fondasinya Yang cuma fondasi itu loh Candi itu kan Conturnya mirip-mirip Borobudur bentuk-bentuknya Fondasinya Borobudur Dan konturnya bentuk batunya juga beda Menandakan memang itu zaman abad 8 Memang masih Masih cenderung Teknologi Bukan teknologi Gaya arsiteknya Gaya arsitek Wangsa Selentra Yang akhirnya ya pasti mirip Di Borobudur Kalau kita menilik juga sejarahnya Kerajaan Bali juga Sekali lagi Wangsa Warma Dewa Akhirnya tidak Salah lagi Mau maaf Waktu itu saya kepreset selalu bilang Marwa Dewa Sebenarnya Warma Dewa itu ya Masih garis dari Selentra Penerus Generasi wangsa Selentra yang Posisinya berada di Bali Seri Kesari Warma Dewa Itu peraja pertamanya Ya otomatis lah Lumprah lah Gaya-gayanya Pasti gaya-gaya Selentra di abad 8 Itu pasti disitu Itu Pengalaman di lu Ya ini sejarah Kita ngomong sejarah sedikit Biar teman-teman gak ini Saya tambahin Saya tambahin Mas Gen Aku tanya dululah Kalau Mas Gentas Kita gak ngomong Gak ngomong ini ya Gak ngomong yang pure Metafisika yang mentah Ya Maksudnya Metafisika nyerempet sejarah Boleh lah Maksudnya kalau Mas Gentas Yang pengalaman Ya maksudnya dari Mas gue gajah yang bikin Klik Yang bikin Tertarik Entah itu Bangunan Entah itu Arca Entah itu Auranya itu dimana Kita beda Maksudnya Aku ingin liat bedanya gitu Kita ngomong arca aja Oh perbedaan Paling menonjolnya Maksudnya Mas Gentas kayak Misalnya Aku tertarik Patung ini Apa gitu Jujurnya di sesi ini Aku ingin liat Sudut pandai yang berbeda Antara aku Dengan dirimu Yang mungkin kita Tidak akan selalu bersama Bener Kalau segitu Kita gak akan pernah sama Kalau aku apa yang Mas ya Dari segi poin Yang mungkin Aku tertarik di Pura Gugajah Pertama runtuhan yang Dari Buddha Yang ada di sungai bawah itu Menurutku itu It's amazing Kita bisa melihat kayak Pertilan-pertilan pagoda Yang harusnya utuh Tapi udah gak ada lagi Itu menurutku Amazing juga Kayak gitu terus Yang apa Setupa yang runtuh Yang setupa runtuh itu Itu menarik buatku Terus Ceruk mungkin udah Gak begitu emis Karena udah melihatnya Di Gua Garba juga Terus yang paling emis Ya mungkin yang ada di Titik bawah itu Walaupun itu hanyalah Sebuah air terjen Tapi entah kenapa Oh air terjen ya Berarti Tapi kan kita gak ngomong Pendinggalan Arca ya Oh pendinggalan Arca gak Berarti lebih cenderung ke Apa ya Setupa besar yang jatuh di sungai Sama satunya lagi Dari apa? Air terjen Sebelum air terjen Setupa Ceruk udah Ceruk udah Berarti itu cuma ini ya Berarti kalau masalah Sama tempat pelukatan sih Kalau Arca itu kan Ibannya kan kecil Maksudnya secara detail pun Karena aku gak Cerita sejarah gak begitu kuat juga Jadi kayak Ah yaudahlah Paling siapa Paling apalah itu Kalau yang di dalamnya Di dalam tempat Oh di dalam Yang tepat Kita ngomong kompleks Oh kompleks ya Berarti lebih Maksudnya kayak lingga Terilingganya itu Kurang gak terlalu ini ya Karena Apa ya Menurutku sebagai sobat awam Ketika melihat-melihat itu Ya hanya sekedar bentuk Kayak gitu Kayak Tik-tik-tik Tapi ternyata kalau dia Difilosofikan Memang arti dari lingga Itu memang Enggak Kita mau wakil Maksudnya Aku pengen ngerasain gini Maksudnya pengen Kan kemarin di Youtube Kita gak mungkin bahas ini Maksudnya pengen Pas aku masuk Kita berdua masuk Tiba-tiba Sudut pandangmu Aku tertarik melihat ini Yang lain Apa Aku pengen bandingin Sama aku tertariknya Dimana Aku pengen melihatnya itu Kalau di dalam gua ya Mungkin cakar-cakarannya Oh iya Berarti dinding cakaran Dinding cakaran Dibandingkan Dibanding melihat Dingga sama Ganesa Lebih tertarik ini Ini santai aja Bener Bukan maksudnya Melecehkan Tidak ada aja Aku mengelihat Maksudnya mengelihat Oh sobat awam itu Melihatnya disini Ya kalau aku Lebih-lebih Point of interest Aku ada di cakaran Karena aku tahu Setelah ini Aku harus duduk disitu Jadi kan aku harus Seperti biasa Kebiasaan untuk Bapak Taman Harus mengamati Medan yang seperti apa Pertanyaanku kan Ya Patung adalah patung Mungkin untuk aku Patung Tetaplah patung Nanti hubungannya Nanti cerita lanjutannya Masalah Apa Spiritual experience Gak usah diterusin Gak usah ngomong Gak usah terus-terusan Wis itu tok Itu tok Mulut gua gajah Mulut gua gajah Karena mungkin Sebelumnya Saya sudah banyak membaca Di internet juga Jadi kayak Ya meski bentuknya Seperti itu Tapi saya menangkap Keindahan Gak serem Gak Saya menangkap Itu adalah bentuk sebuah seni Ya maksudnya Wislah seni Gak terlalu Tempat pancurannya Pancuran yang di bawah itu Itu menarik sih Menarik Karena Mewakili tujuh sungai Tujuh sungai di Bali Dan satunya itu dimana Sungai di India Eh iya kok di Bali Di India Saptan Adi Wah jago mas genta Terima kasih Wikipedia Adil mau tanya apa Satunya apa Satunya dimana Kan ada tujuh ya Tengah itu yang runtuh itu loh Nah runtuhannya dimana Yuk Ini jadi ceritanya Balik lagi Penemuan gua gajah itu Itu tertimbun tanah mas Gen Ya Jadi sudah tertimbun tanah di Gali Siapa teman-teman bisa lihat di Google Saya gak apa Fritzman Wah itu mas Genta lagi Luar biasa Terima kasih Karena selalu tokoh itu Yang selalu berburuin Karena yang Rata-rata situs tua Bali itu Rikolognya Ngari loh mas Genta Naik kelas banget Itu kan posisinya di timun tanah Waktu gak lebih bisa aja Mungkin ke bawah Untuk diteliti Gak balik lagi Bisa jadi Memang hilang Satunya Dan Orang katanya juga Karena gempa Tuh Sumpah runtuh itu Itu mas Genta Kalau saya tertariknya Satu gak buat aku nih Mas Genta Sebenarnya aku udah tahu jawabannya Harus sampaikan Kalau dirimu tertariknya sama apa Kalau saya tertariknya Sebenarnya justru ke ini Soso Arca Hariti Yang ada di luar itu ya Yang kalau kita mau masuk ke Gua Garba Kalau kita ngadep Gua Garba ya Dia berarti di sisi kiri Di sisi kiri dong Ada yang dikasih pelinggi itu Hariti Itu unik teman-teman Jadi kalau kita masuk ke area Gua Gajah Itu kan sudah masuknya ke Wilayah Hindu Siwa istik dong Padahal Hariti itu adalah Tokoh Dewa Ya Dewa lah Dewa di agama Buddha Jadi Hariti adalah Sosok yang dulunya itu Pemakan anak-anak Pemakan daging anak-anak Menghisap darah anak-anak Sebelum dia memeluk agama Buddha Setelah dia memeluk agama Buddha Justru dia adalah Dewa pelindungan anak-anak Jadi setiap ada yang Menyakiti anak-anak Itu berhadapan dengan Dewa Hariti Dan anehnya Dengan kondisi patung Atau arca yang sama Itu diletakkan di lokasi Pemujaan Hindu siwa istik Dan akhirnya menimbulkan Suatu nama baru Dewa baru Di Hindu siwa istik di Bali Yang memberi nama Diberi nama Nyibrayut Sama artinya Nyibrayut adalah Dewa Pelindungan anak-anak Penyayang anak-anak Yang Diterjemahkannya justru bukan hanya pelindung Jadi ngelihatnya itu bahwa Selalu patungnya itu terlihat Dikumpulin puluhan anak-anak Dan ada satu yang digendong Dan seolah-olah itu Menunjukkan bahwa Tradisi Mengasuh anak Bahwa pola kasih sayang ke anak Dan yang pasti Yang harus dipertebal Mungkin ini Yang harus saya sampaikan bahwa Apapun yang terjadi Kekerasan dalam anak itu Dilarang Bahkan Kalau di Ajaran kepercayaan Buddha Dan Hindu Mereka kan berhadapan langsung Dengan Dewanya itu Kalau sampai terjadi kekerasan Anak-anak Dalam rumah tangga tentunya Itu Kalau saya itu Itu bad banget Bijaksana sekali Karena terlalu banyak art Sebenarnya Dari lamanya Masa artnya Pritil-pritilannya itu Banyak Dan pasti juga menyimpan kisahnya Kalau buat sobat alam Saya kan Kadang-kadang enggak Enggak juga Mungkin buat Beberapa teman-teman Tahunya gua Gajah kan hanya gua Tapi sebenarnya enggak Mungkin suatu saat nanti Teman-teman datang ke sana Kalian bisa Berkunjung ke titik-titik lain Jadi tahu Yang kita bicarakan itu sebenarnya Dimana titiknya Dan titik-titiknya Kayak gitu Itu Sebelum Saya menanyakan Masalah Spiritual Experience Itu nantilah kita closing Saya mau tanya ini Mas yang tadi Sempat yang di air terjen Yang dirasain apa? Takut Takutnya itu gimana? Takut Takut gelisang Rasa di sini Singup banget Singup itu apa ya Bahasa Indonesia Singup itu kelam Kelam gitu Rasanya kayak gitu ya Kayak Dah jangan ke sini Dah jangan ke sini Ya walaupun enggak ada yang ngomong Enggak ada yang melihat Tapi kayak Duh Enggak enak aja Ya pulang yuk Nah gitu loh Jadi buat teman-teman yang lihat videonya Jadi memang ada tempat Di titik yang waktu itu Kita ngobrol di pojokan itu Termasuk dari pohon Bidah kepojokan itu Memang Tempatnya itu Kalau secara Itu memang Tempat energi negatif ya Kalau saya boleh bisa katakan Mungkin kalau Bisa dilustrasikan itu Segala bentuk Makhluk yang Enggak enak dilihat Itu ada di situ Pertama karena itu tempat Tempat hilir ya Aliran sungai Eh Aliran tempat setelah orang melukat di atas Melukat yang tujuh air pancuran itu Buangannya otomatis Energi jelek orang di situ Dan itu ngumpul Enggak mungkin langsung ngalir Ke sungai Patanung selanjutnya Itu enggak Dan kalau memang dari Dulu Kalau sekarang sudah berbeda Kalau dulu itu memang sungai Patanung itu Pantang digunakan Bahkan untuk pertanian Kenapa Ya karena kalau mitologi awalnya itu kan Darahnya Mayadenawa sendiri kan Sampai di situ disumpah Racunnya juga di situ Darahnya Sampai berbau darah Segala macam Berbau amis gitu kan Sampai akhirnya dikutuk Jangan Dikutuk itu seribu tahun Seribu tahun Bahwa tidak boleh digunakan Untuk Manusia lah Entah itu pertanian pun Enggak boleh Bahkan Jangan kan air minum Pertanian buat ngalir ini Enggak boleh Itu metologi Tapi kalau saya cenderung Ya memang kemarin itu tempatnya Memang hilir kok Tempatnya setelah orang melukat Jadi Buangannya lah ya Buangannya lah Buangannya energinya Tapi energi dari orang itu Bukan energi dari tempatnya Misal saya ular gitu ya Orang-orang mungkin bisa melihat Ular saya disitu Kayaknya kemarin Mas Guntai melukatnya gak disitu Melukatnya kan ditertompol Ya aku gak tau Ularnya yang ditertompol Atau Habisnya kalau disitu Kita bisa cross-checknya di Artergen tuh Ada ular enggak Ternyata gak ada ular Jadi kalau boleh gambarin ya Macem-macem Bahkan ada yang bentuknya gak Bali banget Ya kalau orang datang disitu bukan dari Bali Ya dari Jawa Di Jawa ya gak tau Yang jelek dari apanya apa ya Mewujudnya disitu Mewujud mungkin kalau bisa Ya walaupun mereka bisa berubah-berubah ya Wujudnya Tapi ya Itu Jadi kalau temen mau Gua gajam uji nyali Coba di air terjunnya Bikin konten uji nyali Oke lah disitu Buat konten kreator temen-temen Yang suka uji nyali Silahkan nyoba di air terjun Gua gajah disitu oke Ditunggulah kontennya lah pokoknya Tapi saya sarankan malam Pakai kamera infrared Kalau rejeki dapet lah penampakan disitu Minimal yang cewek kemarin ada Yang cewek yang mana? Yang dari pohon itu ada ceweknya sebelumnya kan Oh iya Itu kan deket sama Jadi temen-temen lihat di pohon itu kan cewek Itu polanya cewek dari air terjun Bukan di pohon Enggak jangan disalahin pohonnya Jadi waktu itu kan kita bikin Wah jangan-jangan penunggu pohon Bukan dari air terjunnya Dari air terjun itu jalan Sebetulnya jalan kan ngikutin inti Ngikutin mas genta Mas genta ganteng energinya Oke lah Energi apa ya? Energi magnet Itu Ya itu kebetulan wujudnya Aslinya mungkin bukan kayak cewek Kayaknya ya Karena kita kebiasaan orang Jawa Ya orang luar Bali Jadi ngeliatnya ya flip gitu Jadi ya kalau mau sana coba itu Itu saya terus ceruknya Enggak ya? Ya enggak Enggak terlalu Enggak terlalu Enggak terlalu Aku minta dijawab ini ya Maksudnya Sejujur-jujurnya Kan ini kan sudah lewat Jauh lah Sudah tayang juga Maksudnya Dari mulai sebelum Inilah Perasaan sebelum mau disuruh Sampai prosesi di dalam Yang dirasakan Diliatin apa Gak usah ngomong halu Gak usah ngeles pake bahasa halu lah Itu Bahasa anak TK Kita ngomong Waktu dari perasaan belum masuk Masuk ngeliat apa Setelahnya Sampai keluar kayak gimana Sebelum masuk ke Gua Gajah Mungkin perasaan saya carut-marut nih mas ya Seperti yang sedang saya rasakan Sekarang ini carut-marut Carut-marutnya hampir sama Entah kenapa Setiap-setiap kali Harus melakukan apa Perasaan ini sama Kayak gitu Carut-marutnya apa karena Tahu habis ini mau ngapain Atau karena Jadi itu Maksudnya aku ingin bedain Carut-marut perasaan gelisah Yang karena tahu Wah habis ini aku disuruh duduk sendiri Atau carut-marut yang Murni carut-marut Murni carut-marut Mas Genta stres berarti Makanlah mas Genta jomblo teman-teman Gak pernah lupa Insertnya selalu itu Itu carut-marut Puncak Goga jah Gak seru Ini mas Genta Mas Soho Aku yakin lah Di Youtube ada yang belum diceritakan Tentang pengalaman Semedi di dalam Gua gajah Kalau boleh minta Kalau gak boleh nanti Kalau boleh minta Tolong Diceritakan pengalaman Semedi di dalam Gua gajah Apapun itu Maksudnya Sejujur-jujurnya Tanpa Tanpa harus ditutupi Takut Halu dan sebagainya Kita Ngobrolinya lagi Santai Kita tidak Menuduh jenengan Halu Ayo Monggo diceritakan Semoga ini tidak salah ya teman-teman Karena Kebiasaanku ya Mas Gado juga F.Y.I aja Biasanya kan Kalau saya habis Habis Apa namanya Kayak gitu Kayak gitu Masih duduk semedi itu Kebiasaan itu lupa Ya kan Saya pernah bilang kepada dirimu Bahwa Selama 5 menit saya udah lupa Saya tuh habis melakukan apa aja Tapi Kalau memang itu tidak salah Waktu itu saya sempat duduk disana Kan memang datang dengan perasaan carut marut Ya urutan prosesinya lah Datang Dari Gua Garba kan masih menyisakan Segala tanya yang Kagetnya saya datang ke Pulau Dewata Karena ya Mau gak mau itu pengalaman pertama Datang carut marut Kurang tidur Udah ketir tampul Harapannya itu bisa Bisa sedikit melegakan Wah masih memendam perasaan Itu juga Akhirnya Mencoba untuk duduk di dalam Itu tepatnya Saya duduk di depan yang Lingga ya Patung Lingga Dan sebelumnya Ketika masuk gua itu udah melihat Bentuk cakar-cakaran Tadi ditanya Apa point of interest saya di Gua Gajah ya cakaran Kayak gitu kan Karena Wah ini jangan-jangan cakarannya Ke Boyiwa zaman dulu Atau cakaran-cakaran baru Yang baru aja Terjadi Beberapa tahun yang lalu Kayak gitu kan Duduk Experien pertama Mungkin Kayak ini mas Kayak Ada suara benging Benging Saya paham Sebenarnya kalau itu udah Kayak Udah pusing Setengah-setengah sadar Tapi untungnya Paham apa mas Apa? Paham apa Kalau kayak gitu itu Biasanya mau ngapain Paham apa mas Kalau bahasa balinya mau kerauhan Oh oke Ya kerauhan Oke Tapi karena saya sadar Saya tidak sehebat itu Jadi di titik itu Sebenarnya mas Genta sadar Kalau itu memang proses Trans memang mau Sebenarnya ada proses Ening Trans memang mau Sebenarnya oke-nya itu Harusnya Ening Kalau gak Ening Memang trans mau kerasukan Jadi mas Genta sadar Secara sadar bahwa Proses itu mau kerasukan Ini negasin buat teman-teman Jadi mas Genta Saat itu memang Prosesi sudah mau kerauan Monggo selanjutnya Tapi saya hilangkan itu Kayak Suara denging itu Saya hilangkan Dan udah langsung hilang Beneran hilang ya mas ya Masnya udah Pusing-pusing itu udah Gak ada lagi Bener-bener Bener-bener Tenang gitu Mengucap doa Yang kadang Ya doanya kan juga Carut marut juga mas Bisa digambarkan Doa carut marutnya Sedikit aja apa Doa carut marut Itu yang maksudnya Teman-teman biar tahu aja Kita tidak melihat Dari sudut agama Maksudnya Yang dimaksud doa carut marut Itu oposi Radeng Teman-teman Gak tahu Ini nanggepinnya apa Jujur Kalau boleh saya buka-bukaan Di sini Sebenarnya saya malu Malu karena saya itu Sudah melakukan Berapa banyak perjalanan Tapi kok saya masih penakut juga Itu Ben Saya buka di sini Oke-oke-oke Di situ saya cuma minta Tempah lah Saya gak minta Keberanian secara instan Tempah lah Karena saya sadar Perjalanan di Bali masih panjang Saya cuma tidak mau Karena ketakutan saya Jadi kayak Wah nanti Genta Gak berani ini Gak berani itu Gak berani ini Karena saya yakin Tempat di Bali Rata-rata seperti itu semua Jangan 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 kasih saya Keberanian yang instan langsung Tapi tempah lah Sedikit demi sedikit Diam-diam Terus di bawah lingga itu Ya Melihat sesuatu Iya Wajah lah ya Wajah tapi gak 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 Solid Gak solid Itu sih Setelahnya udah saya Wajah itu ya Saya udah anggap lah Karena gak solid-solid juga ya Di bawah pesisnya Jadi di bawah lingga Di bawah lingga Karena ada kain kuningnya itu Kalau teman-teman lihat video di youtube Ada kain kuningnya ya Disitulah Berarti musisnya masih di atas dong Masih di Masihnya kalau setara Kamu duduk Setara di depan Duduk ya Face to face Tapi kan Kalau saya kan mikirnya kan Wah ini karena bentuk-bentuk kain yang lekuk-lekukannya Ya mungkin karena lekuk-lekukannya itu Terus saya melihat wajah Karena saya capek Setelah Ngeliat terus Udah Karena Saya mikir itu Stop Maksudnya gini Tetap Pas saya melihat Kamu teruskan Mas Genta teruskan Atau Dalam artian gini Mas Genta Dalam hati Berusaha untuk Reject gitu loh Wah sudah Atau gimana Saya biarkan Saya biarkan Karena Wujudnya pun tidak Tidak solid juga Jadi Ya udahlah Karena Konsensasi waktu itu kan Tempalah Sedikit keberanian Kalau memang ini yang harus saya lihat Kayak gitu Ya udah Bentar Tetebelin lagi ya Biarkannya itu Biarkan Gini loh mas Aku pengen taunya itu Biarkan itu Seolah-olah Biarkan tapi Ada pertanyaan Ini siapa Atau biarkan Bodo amat Atau Bodo amat Nah itu kejawab Maksudnya kejawab Karena itu penting Pentingnya Jadi gini Sebetulnya prosesi Kalau kita melihat prosesi Sebetulnya Prosesi yang dilakukan Dari mulai Tukat peker Kita ngomongin tukat pekerisan Sorry Tukat pekerisan ya Melukat di tukat pekerisan Kita malam Terus Gua garbay Disambung Keteritompul Dia Sebelum di Gua gajah Kita jalan keliling Dulu juga Sudah Harusnya Ada dua pilihan Sebenarnya terjadi Di Gua gajah itu Kalau memang Mau kerawan Kerawan sekalian Opsi keduanya Adalah Opsi Jadi kan Kerawan itu Sesuatu yang Setengah masuk Ke kita Kalau enggak Adalah Dia akan Dia akan Berusaha Hadir dengan Memvisualkan Lewat Sedikit panca indera kita Bisa mata Bisa kadang-kadang Bisikan Tapi balik lagi Sekali lagi Balik lagi ke Penerimanya Kalau benerimanya Sudah Mengalir Tapi Tadi bilang Mengalir Tapi saya Pertegas apa Kalau ternyata bodo amat Ya sudah Selesai Apakah itu jelek Enggak juga Itu pilihan Pilihan apa Saya enggak bisa Jawab Aku ngerti Pertanyaanmu Bakal tanya Itu siapa Aku enggak bisa Jawab Karena Bukan Enggak berani Jawab Dirimu Enggak bisa Spesifik Wajahnya Jadi aku Enggak bisa Jawab Apa-apa Oke Sekarang Kalau saya Kasih Spesifik Ada tanda titik Di dalam Contestnya Sepertinya Ada Sudah Itu enggak Jauh-jauh Dari Bukan Kebuiwo Enggak Ada kebuiwo Jadi Semacam Ada makhluk tanya Ada titiknya Disini Itu sebetulnya Kayak Kalau kita Kalau boleh Sampaikan Itu sebetulnya Sosok yang pernah Duduk disitu Tapi dari kalangan Raja Bangsawan Sudah Namanya siapa Kalau itu enggak Pare Tapi kan Sudah lebih Lebih Jelas Sosok Raja Cuma Kalau boleh Nebelin Anehnya Itu bukan Dari Bali Kok bisa Loh kok bisa Kan tanya Kok bisa Aku enggak tahu Justru gini Kamu tanya Tanya jawab Jadi itu bukan dari Bali Jadi sosok itu Hubungannya Dari Jawa Leluhurku gitu Bisa jadi Seperti itu Antara leluhur Atau antara Kamu ketempelan Mudah enggak Maksudnya Ketempelan itu Tapi syukurnya itu Bukan jelek Syukurnya Karena kita tahu Mas Genta itu Sudah eksplor kemana-mana Di Jawa Yang saya takutkan Mas Genta itu Terlalu banyak hal negatif Yang nempel Makanya harus banyak meluka Makanya harus Gabung Untuk dibersihkan Maksudnya Maksudnya gini Efek kita ke berbagai tempat Dengan niat yang aneh-aneh Kalau niat yang enggak baik Pasti yang nempel Yang jelek lah Yang baiknya juga ada Kalau di Gua Gajah itu Sebetulnya Kan tanya ini Tak jawab Enggak ada hubungannya Dari Bali Sudah Enak tahu Jawabnya jelas Yang pasti hubungannya Dari perjalananmu Di Jawa Enggak tahu kemana Tapi itu kebetulan Ada yang baik Tapi yang jeleknya Di kamunya banyak Makanya harus melukat Kalau ngeyel enggak mau melukat Yang jelek-jelek enggak hilang Terjawab Itulah Gua Gajah Ada yang mau ditanyain lagi mas? Sudah sih Sudah jelas Plong? Plong Oke Terima kasih Jadi terjawab Gua Gajah Itu tok Kalau aku ngerasainnya mas Di Gua Gajah Itu ya Itu Gua Gajah Selanjutnya Kita lanjut ke Pura Gunungkawi Oke buka mas Pura Gunungkawi Jadi buat sekedar Teman-teman tahu Pura Gunungkawi itu Kalau disambungkan dengan Timeline Story Kebu Iwa Jadi itu ibaratnya Seperti sebuah situs Kesatuan tempat Yang Di apa ya Disempurnakan Visual-visual Bentuk bangunan Yang ada di sana Karena Kebu Iwa sendiri pun Dikenal sebagai Ahlinya Undagi Undagi itu ya Ahli arsitektur Arsitektur bangunan Zaman-zaman dulu lah Karena menyembah dewa apa? Warma dewa Menyembah dewa apa? Dewa Begawan Wiswa Karma Salah satu Yang dipuja oleh Kebu Iwa lah Siapa dewa itu? Apa? Dewa itu siapa? Maksudnya fungsinya dewa itu apa? Sebagai apa? Sang arsitektur surga Mas kental luar biasa Lihat Google itu Udah dari zaman kapan Aku udah penasaran Lihat Google dulu Waktu itu Itu sih teman-teman Jadi ibatnya itu lah Sebagai bentuk Dharma Kebu Iwa Di sana Kepada leluhurnya Leluhur Karena kalau mau narik Garis Garis keturunan Kebu Iwa itu Masih ada garis dari Udayana Warma dewa Warma dewa Warma dewa Garis keturunan Udayana Dan kebelakang-belakangnya Seti jaya katong Segala macam ke bawah Itu masih ada Kalang buncing Pasung gerigis Itu masih Garis-garis bangsawan Cuma ada yang Jalurnya jadi raja Ada yang cuma jadi Patih Ada yang jadi ini Tapi masih Garis turun Yang itu bentuk Memang Apa yuk Nguri-nguri leluhur lah Bakti Dharma baktika leluhur Itu membuat bagus Pura Gunungkawi Leluhur Garis keturunan Dan rajanya Dan juga termasuk Leluhur spiritual Yaitu buku turan Jadi sepuluhnya Itu Pura Gunungkawi Sekarang aku tanya Pengalaman Apa yuk Spiritual experience Yang dirasa Kalau saya sih gak ada Murni gak ada Murni saya menikmati Indahnya Alam Bali Ini susahnya ngomong Sama sobat awam Pengalaman spiritual itu Bukan pengalaman Seremas Moso Harus diulang Ditanya Misal dari tempat itu Membuat energi positif Menambah Jadi baik Jadi ngerasa lebih enak Moso gak ada efeknya Gak ada Plus Jadi Jadi gak Biasa Wisata Murni Kalau aku udah menikmatinya Wisata sih Di tempat itu Jadi gak ada efek-efek Membuatmu Jadi ngerasa lebih seger Badannya gak ada ya Seger pemandangannya Bikin seger Di fisik Tidak begitu merasakan Di youtube kok cerita itu mas Siapa yang cerita itu Ngerasa lebih seger Dari Gunung Kawi Itu kan setelahnya Kalau dibandingkan Tempat yang setelah ini Kita kunjungi Ya perbandingannya Iya disana lebih seger Secara view Secara ini Lebih seger Kayak gitu Soalnya waktu itu Nonton Nangkepnya aku Dari situ Mas Genta Dapatnya yang Terasa lebih Fresh lagi Pulang dari Gunung Kawi Ini kalau di Gunung Kawi Sebenarnya bukan Rezeki kita sih Rezekinya Beli Panca Kalau teman-teman Ini biar cepat aja ya Saya tebelin aja Di Pura Gunung Kawi itu Kalau teman-teman yang Mungkin Kalau yang Beragama Hindu Silahkan masuk Ke Guanya Pertapaan Udayana Itu bukan Rezeki kita Waktu itu memang Yang saya minta itu Beli Panca Beli Panca Masuk ke dalam Dia memanjakan Membacakan mantra Tertentu Mantranya selesai Dia dapat doa penutup Yang itu doa rahasia Fungsinya apa Jawabannya nanti Diteka Lingga Sebetulnya Itu Pura Gunung Kawi Ya Penelah dari Pura Gunung Kawi Ke Tiga Lingga Nah ini The most memorable Place lah Pokoknya di Bali lah Inilah Tiga Lingga Aku ya Kalau Aku sih lah Tiga Lingga Ya sama lah Masih situs 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 Di aliran Tukar Pak Risan Jadi kalau Kita ngeliat Itu adalah Sebuah Apa ya Candi yang terbengkalai Satu sisi Melihatnya itu Tidak Diteruskan Karena gempa Cuma Kalau dari Sisi spiritual Itu Ada yang Something wrong Disitu Yang membuat itu Tidak diteruskan Kalau kita ngeliat Memang Apa ya Terlihat Terbengkalai Auranya Juga kurang oke Agak berbeda Ini aku cerita mas Agak berbeda Nanti ada jawabannya Agak berbeda Antara Antara Saya pertama kali Jadi mas Gentang Lihat Saya pernah Waktu masih dilapon Saya pernah Sendiri disitu Stok videonya Saya juga Masuk-masuk Ke goanya Tempat panca Yang berdoa Di dalam itu Auranya masih Lebih oke Ketika bumi Santara datang Ketika bumi Santara datang Itu Auranya gak oke Sebetulnya Bukan karena Ini Bukan karena Ini cerita aja Bukan karena Kitanya gak oke Jadi sebetulnya Itu jawabannya Tadi jawabannya Dari Gunung Kawi Jantara di Gunung Kawi Itu Di panca kan dapat Doa penutup Doa penutupnya Itu doa yang indah Doa yang indah Yang memang Dia itu Kalau orang islam Boleh itu adalah Doa rohmatullahi Lalamin Jadi fungsinya Pas saat Didapatkan doa itu Nanti tugasnya Panca itu Menyempurnakan Hal-hal yang jelek Yang ada disitu Itu loh Maksudnya Saat itu Sosok itu langsung yang Perempuan itu Frontal Menunjukin Bukan mau nakutin Mau Mau Kayak apa yuk Memohon Kamu dapat nih Tolong sempurnakan Dan itu memang Tidak terselesaikan Sampai kita pulangkan Yang membuat saya Dan beli panca Waktu itu dilanjutkan Doanya kita Menyempurnakan sosok itu Membuat dia jadi sempurna Seandainya itu terjadi Apa mas Seandainya Ya Mungkin secara Orang awam Auranya akan membuat Berbeda rasanya Yang seremnya berbeda Segala macem Tapi pros Yang Yang justru yang membuat Apa ya Kebeli pancanya Lama Tidak akan selesai Maksudnya tidak satu itu lagi Datang lagi Minta datang Karena memang di Tegalinga Ngumpulnya banyak Tapi wanita itu Bisa dibilang yang paling besar Di sana Paling besar di sana Penguasanya lah ya Penjaga Penguasa dan penjaga Tapi penjaganya Bukan hanya Penjaga tempat ya Kan disitu ada sesuatu yang bagus kan Yang sebetulnya keboyu Dapat disitu Yang fungsinya memang Ya ya Kalau saya bilang Bentuknya pusaka Tapi kan gak harus Mau wujud pusaka kan Fungsinya itu memang untuk Apa ya Menetralisir Menetralisir hal-hal negatif Hal-hal metafisika Biar gampang Gini aja lah Paling gampang Misal mas Genta Kesurupan Yang jelek Tanpa saya harusnya doa Sejata itu tak tapok nopok Sadar Apa itu fungsinya Ya kayak gitu-gitu Dan fungsinya itu Dia kan Kalau kita mau narik lagi Di Tegalinga itu kan Untuk nebelinya Kan keboyu itu kan Selain mendapat Setelah dia digoda Tempaan Tegalinga Tegalinga itu Tempat yang bisa Membaca Lemah ketakutan kita Itu apa Misal mas Genta Takut ular Pasti ular keluarnya Kita takutnya Lemah kita di hal Hal-hal Harta Nanti kita akan sering Kalau puncak Laku-lakunya benar loh ya Laku-laku semedinya benar Atau laku niatnya benar Di situ Teguh Nanti kalau yang lemah di atas Dilihatin kayak Mas-mas Peninggalan apa Ya godaannya itu Kalau itu semua terlewati Ya jawabannya sama Hampir sama keboyu Tapi kan ketakutan kita Di tempat itu kan Berbeda-beda ya Ya makanya itu Nah tapi kenapa Intervisual itu Itu kan yang jaga Balik lagi Bukan ketakutannya Kalau kan tadi Jawabannya Kalau yang jaga itu Sebetulnya Mewujud besar itu Tugasnya Untuk disempurnakan Tapi ketakutannya Kan beda-beda Kalau wujudnya Wujudnya itu kan Bukan ketakutan kita Tapi kenapa Mostly semua Semua Hampir semua dari kita Bisa melihat dia itu Kenapa Ya kita semua dari Gunung Kawi Harapannya kan Gini loh contoh nih mas Yang dapet doanya Mas Panca Ibaratnya Ngetok nih Mas Panca Dicuekin Ngeliatin dirimu Berharap kamu Nginfo ke Mas Panca Nggak Dicuekin lagi Ngeliatin siapa Ngerti nggak sih Mas Pertanyaan itu Kenapa mbaknya itu Nggak terserang Gitu loh Dari awal Aku minta didoain Nah kalau terserang kan Nggak usah nangkut-nangkutin Kayak gitu juga Itu kan apa ya Maksudnya Itu balik lagi ke Jodoh-jodohan gini mas Balik lagi Kamu dapet doa Fungsi doanya itu kan Kamu Baru dapet loh Panca itu Kita juga sadarnya itu kan Setelahnya Bukan Panca aja Aku sendiri Baca Oh iya Panca Itu memang harus dipakai ini Untuk ini Nyesalnya kan disitu Setelahnya Jadi Pas sosok itu datang Pertama kali ke Panca Ngomongnya Ngapain sih ini Gitu loh Ini FYE Teman-teman Kita dari Pura Gunung KW Ke Cani Tepeng Tegaling Gitu cuma Cuma selisih jam lah Nggak sampai selisih hari Langsung Langsung Itu efeknya langsung Datang itu langsung Suasanya serem Dan datang itu langsung Panca Tak suruh masuk ke tempat itu Dan langsung Dijawab kontan Langsung dilihatin Langsung itu kan Dan Panca Dan Panca Langsung reject Bukan takut Tapi ngapain Nggak penting Malah membagikannya ke saya Nanti kayaknya ada yang bakal Ini deh mas Ya gitu kan Waktu ini Ada yang naksir Akhirnya semua dilihatin Dengan sosial sama Jadi bukan Bukan menakutin Karena nyanyiannya Nyanyian senandung sedih Waktu dia nyanyi Itu sebenarnya dia ngapain Nangis 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 maksudnya Kalau dia indusin Ayolah sempurnakan Maksudnya Tolong aku lah Kasarannya Tolong aku Itu aja Jadi fungsi doa itu Menjempurnakan Kalaupun Itu Menampakkan ke sumaya Disini dicuekin Berharap Ini dilihatin Tanya Apa Minimal ada yang ngeh Langsung ngeh Itu ya Itu belum rejeki juga Tapi kalau balik lagi Ke bentuk ketakutan Tetap beda-beda Ketakutannya kan beda-beda Maksudnya beda-beda Visualnya itu Yang itu kan Bukan mewakili ketakutan Balik lagi Tegal lingga itu ya Pesan saya Kalau mau ke situ ya Anda lemah dimana Ya siap-siap Langsung dilihatin Tapi justru bukan Wujud wanitanya itu Dilihatnya Kalau kita ngomong Godaan kelemahan Kan bukan di situnya Itu Kalau rejeki ya Dapet kayak kebu iwa lah Jadi visualnya Teman-teman Dari tadi Yang ngomongin wanita Visual Visualnya yang Hampir dari Banyak dari kita Menlihatin itu Visualnya dia ada batu Ada batu itu Aku langsung Sama mas Gerot Langsung niniatin Mas Gerot Nyenteri terus loh Jadi batu itu Dia kayak Ya pegangan Beginilah Sebetulnya Berapa kali Enggak dibatu aja Banyak cuma waktu dia Yang kita barengan Melihatkan dibatu Aku noleh Aku melihat juga Pas disenterin dibatu Ya kalau boleh Katakan sih Sebenarnya sedih lah Dia sedih Sedih maksudnya Berharap Kita datang Di panca bisa Menyempurnakan Dia Ya memang dia Posisinya jadi orang Sosok penjaga Tapi kan negatif Buatnya ratus tempat Tapi negatif Gak bisa disempurnakan Akhirnya tetap kayak gitu Ya nanti semoga dengan ini Tapi kemarin sudah ngobrol Lama panca-panca Mau balik lagi ke situ Menyelesaikan lah Lagi pastu Kita waktu malam Jumat P1 juga ya Ya itu malam Katanya sih malam Sakralnya Bali Memang puncaknya Puncak-puncak hal gitu Keluar semua Termasuk juga penghayat-penghayat Penglihatan juga Lagi kenceng-kencengnya juga Jadi memang Yowes Gak tau rejeki Gak tau apa ya Ya itu teman-teman Itu natural Soalnya kita gak tau Kita gak prediksi Kalau saya di luar prediksi Tegalingga Karena saya kesana Enak kok Maksudnya ya Serem tapi gak yang Kayak kemarin yang terlalu ini Yang akhirnya membuat kita Pulang Gitu kok rencananya Mau nginep Rencananya nginep Gak jadi Tapi memang konturnya licin juga Takutnya ini Itu Tegalingga sih Kenanganmu Pia Mas Kenanganku ya itu Ini rekor Melukat umat manusia Paling cepat Nah itu Saya mencetak rekor disitu Tolong Guinness Book of Record Catat rekor saya Itu melukat Mas Genta Paling cepat itu Paling cepat itu Melukat Mas Genta Mis itu Tegalingga Oke lah ya Oke ya Udah Tengalingga Buat teman-teman yang Belum tonton Tegalingga Bisa lewat Youtube Bumi Nusantara Untuk melihat visual Tengalingga Seperti apa Misal wanitanya Digambarin gak sih Misal wanitanya Sudah Sudah di wanitanya Digambarin Yang kalau saya boleh Ini ilustrasinya Kurang serem Yang mata-mata Di ini Mata-mata Mata-mata banyak Itu ya Karena itu kan Saya ngalamin yang Banyak mata Tapi cenderung Kayak marah Marah Sopo sih Cahit ini Dateng Warap Nginep Itu kelihatan Mata-matanya Banyak Di ceruk-ceruk Pertapaan itu Matanya Bukan dari ceruk Jadi kayak Ada yang kayak Ngintip Kalau dari sana Itu kayak Ngintip Ngintip Kelihatan Hitam Tapi mata-mata Mata-mata Ya mungkin Orang-orang yang dulu Kalau saya ngeliat Orang-orang yang Gini Orang-orang yang dulu Bertapa di situ Tapi dengan niat Kurang baik Dan melakukan perjanjian Yang sekarang terikat Ada di sana Ya itu orang-orang Di situ aja Itu aja Tenggalingga Kesimpulan Dari apa yang kita Rasain di Tenggalingga Setelahnya Kita Udah beda hari Setelahnya kita Udah beda hari Kita lanjut Lagi Ke Per Gualawah Sebenarnya kita Gualawah itu Kita Trigernya ke Gualawah lagi Terowongan itu Kita mau Memastikan aja Gualawah Ya teman-teman Udah tahulah Bisa lihat di Youtubenya Buminusantara Gualawah itu Seperti apa Kalau saya Ini aku isi Mas Saya Dua kali Gualawah Cuma Yang kemarin Kita mendapatkan Gatau itu Rezeki Sekali lagi Orang Bali Sendiripun Jarang bisa Masuk Ke goanya Dan itu Kita benar-benar Bukan apa ya Langsung disuruh Mas Masuk aja Bahkan sama kamera Boleh masuk Cuma karena mungkin gelap Dan kita Gak bawa senter Jadinya Kameranya gak support ya Kurang ada visual Cuma kalau boleh saya gambarkan Dalamnya itu Ribuan Ribuan Jutaan Jutaan Bener-bener dindingnya itu Full kelelawar Gantung Jadi hampir gak ada Batunya Kelihatan kelelawar Terus di ujungnya itu Memang ada lubang Yang Semacam terowongan Terowongan lubang Yang memang agak ketutup batu Kadang-kadang gempa Udah mentok disitu Kalau saya kan Lihatnya burung Anak ayam Kayak burung anak ayam Lepas ketang Gliat apa? Gak liat apa-apa Kalau aku Gliatnya itu Udah Itu penjelasannya Dibahas detail Itu udah Di Youtube Dominusantara Untuk cerita kebu iwa Gualawa fungsinya apa Mas Gen? Jadi kita Balik lagi ya teman-teman Kalau kita mau bahas tentang Kebu iwa di goa Gualawa Itu kan sebenarnya Gabungannya sama Lubang terowongan Yang ada di goa Gadeba Sebenarnya kan Guala Gadeba Mau gimana pun juga Second home Kebu iwa Di sana Dia masuk ke terowongan itu Dan tembusnya Ke Gualawa Secara Ngerogosuk Secara Rekas Secara bukan Jalurnya bukan jalur Terowongan ini tembus Terowongan ini Bener-bener jalur Jadi prosesnya gini lah Kebu iwa Diminta Duduk disitu Meditasi Akhirnya dia bisa Ngerogosukmo Sampai ke Gualawa Pas di Gualawa Berarti kan bukan secara fisik nih Sampai Gualawa Ada GBN Darat Menyerahkan Guru Besar GBN itu Guru Besar Nusantara Guru Besar Nusantara Darat Dan fisik kebu iwanya Nggak ada Disitu fisik Setelah itu selesai Diaminin Baru Kebu iwa Secara fisik Tetap Berdoa Sembayang Ke Gualawa Sebelum Kenusa Penidaya Tetap kesana Jadi Biar nggak salah Kaprahnya Disitu Apokadus Masuk Terowongan Tiba-tiba Tembus Tidak Itu secara Spiritual Rogosukmo Orang Jawa Bilang Ngelekas Harusnya Orang Bali Bilang Harusnya Ngelekas Namanya Dari Bali Bilang Itu Pindah kesana Langsung transisi Karena Proses penyerahan Tapi nanti Secara fisik Kebu iwa Tetap Ke Gualawa Sebelum Kenusa Penidaya Pertanyaanku Waktu itu Kebu iwa Kenusa Penidaya Gimana Kebu iwa Naik perahu Naik perahu Zaman segitu Udah bisa ada perahu Udah ada Udah ada Majapahit Nyerang ke Bali Juga naik perahu Gak seprimitif Itulah Bali Sudah kerajaan ini Besarlah Zaman Sebelum Kebu iwa Udayana Ubarada Dateng Kesitu Naik apa Jalan kaki Mumbul Ya roh Gosuk Enggak Secara fisik Kebu kuturan Bugana Mugri Jaya Umbu Semeru Sama Berarti sudah ada Teknologi perahu Ke Nusa Penida Itu Gak banyak Sementara Cuman di Gualawa Karena memang Secara tempat pun Memang Benar-benar sakral Kita pun masuk juga Sebatas Sembah yang selesai Ya udah keluar Sembah yang selesai Keluar Cuma yang istimewanya Itu tadilah Mengulangi lagi Kita bisa masuk Itu selangka itu Belum tentu Kesana lagi bisa Belum tentu Apa ya Kalau aku cuma dapat kotoran Itu Kalau aku lihat Enggak 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 Dapat kotoran Itu Ya biasa lah Keluar Musuhnya Ular Sudah tanda Ya tinggal balik ke orangnya Tinggal mau menuntaskan Ya melukannya Enggak pada Tuntas Kok Mau bisa pergi Ular Enggak akan bisa pergi Enggak usah dibahas Itu Udah capek Berkali-kali Mengingatkan Ular Jadi Keluar Lawannya Ular Sudah 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 terjawab Secara Metafisika Ya sebenarnya Kode Dirimu lagi Enggak Bagusnya Di Wujudnya Ular Cuma Tinggal yang Menjalanin Kalau saya Sadar Enggak Jalanin Enggak Sadar Ya udahlah Biarin Aja Masih bodoh Amat Ya Kita Lihat Mas Genta Perduli Enggak Dengan Dirinya Tapi Bukannya Di sana Juga Ada Ularnya Bukannya Di sana Beda Wujud Ularnya Juga Beda Gede Ular Kayak Ular Piton Itu Kayak Naga Basuki Perwujudan Naga Basuki Emang Luar Naga Basuki Gere Banget Gini Kalau Hal Baik Auranya Mendatangkan Kebaikan Mungkin Mendatangkan Ketakutan Logikanya Itu Logika Awam Filosofi Kotoran Kelawar Di Bali Kan Baik Itu Kalau Kata Panja Tapi Ketawa Ngasih Tahu Tapi Ketawa Jodoh Ketawa Itu Bercanda Menghibur Dirimu Aslinya Ya Kan Sama Terima 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 Tidak harus nurut perjalanan yang ke Boyiwa Setelah di Kuala Wah Kita harapannya Disana bisa menemukan apa Karena disana ada dua tempat Yang harus kita kunjungi Pertama Gua Giri Putri dan Pura Sekaraki Idol Tapi Di tengah perjalanan itu Ada salah satu temen saya yang heboh sendiri Dia tuh kayak udah Punya misi sendiri lah pokoknya Pokoknya harus main bersana dulu Harus main bersana Sebenernya titik apa yang pengen kamu lihat disana Ini ditarik Tarik mundur lagi Tarik mundur sebetulnya Ya Ada Ada sesuatu yang harus kita samperin lagi Kita harus mengunjungi tempat itu Karena terkait memang disitu Kalau saya boleh katakan Ya guru besar juga lah Yang memberikan ke Boyiwa itu Itu dimana Ya si tata Saya berusaha Mengulai Merahasiakan Soalnya ini tempatnya rahasia Kalau ini rahasia fix Saya gak bisa ngasih tau tempatnya Yang pasti Tempatnya teman-teman bisa ngeliat Kalau Rezeki cari Wujud batunya itu Berarti diposisikan di pikir laut Jadi waktu itu memang Dapat dirasa Bahwa memang harus ke tempat itu Sebetulnya saya sudah meminta Tim Taksu Poleng kesana Untuk mencari Itu seminggu sebelumnya Dua minggu sebelumnya Di titik itu Dan di iakan sama Beli Panca Ya sudah nemu Saya gak dikasih fotonya Gak dikasih video Oke lah Kita tetap kesana Saya harus make sure dong Kita sampai kesana Beli Panca nunjuk Itu pulau Bukan Karena visionnya itu Yang saya dapet itu Perbetulannya Seolah kayak lingga Tingginya sekitar 15-20 meter Diameternya itu 3-5 meter Enggak yang ditunjuk Panca itu kayak Pulau Tanjung Menjorok Karang gede Memang gede Tapi gak banget Menunjuknya dengan sananya Nah itu mas Nah itu pas kita ngeliat Pas kita datang Itu mas Aku langsung lemes disitu Waduh bukan itu Tapi titiknya disini Terus waktu itu Saya jalan Ngisir ke Ya dekat-dekat tempat kita duduk sih Cuma saya buka-buka belukar Yang memang sebetulnya Konturnya itu habis belukar Langsung tebing jurang Tebing jurang Laut kan Cuma ketahan view-nya Kayak bisa lihat laut Karena ketahan dengan Belukar-belukar tanamannya disitu Saat itu saya coba Membuka teman-teman Membuka sedikit belukar Dan saya melihat Penempukan Loh Dapet Itu Apa ya Dibanding Apa ya Buat saya itu luar biasa Berarti Yang lain biasa aja Yang lain biasa aja Saya Sorak-sorak Yang bener-bener kayak happy gitu Maksudnya Saya dapet Apa ya Dapet Hal itu Wangsit Itulah Kalau belum-belum Ngomong-maksud itu Bisa saya buktikan Secara nyata Wah ada Beneran Akhirnya saya nyuruh pancah Tak panggil Eh sini Tuh lihat Oh iya ya mas Bener ya mas Seperti dia bilang Kan saya mendeskripsikan kan Gak mungkin yang Yang aku gambarkan Kayak gini gitu loh Maksudnya tingginya 15-20 Itu kan persis ya Teman-teman bisa lihat di videonya Youtube Bumi Nusantara Tapi memang Cuplikannya hanya seperti itu Karena itu sudah Maksimum yang kita bisa Ambil video Bukan ditutupin ya Kalau tempatnya saya tutupin Tempatnya cuma Lokasinya cuma Bentuknya ya cuma segitu Bisa diambil Karena memang cuma bisa Dibayangin aja Di celah-celah daun Sudah jurang Cuma bisa dapet itu Nah itu Kalau boleh tahu Boleh disampaikan adalah Salah satu Ya udah diceritakan nanti Di episode 8 kan Bahwa itu adalah Salah satu sosok Jamannya jauh ya Teman-teman Biar gak Biar gak bingung Jamannya itu jauh dari Kebu Iwe Jadi kalau jamannya itu adalah Salah satu guru Arya Wiraraja Yaitu tokoh Yang membantu Raden Wijaya Mendirikan kerajaan Majapahit Berarti kan jauh banget Jadi kalau ngurut kan berarti Raden Wijaya Udah punya Anya Sampai teribuan Atunggadei Hayamuru Bulkai jam ada disitu kan Jauh banget lah Sama Kebu Iwe jauh Harusnya jamannya jauh Jadi sosok itu Akhirnya memang Melakukan perjalanan Belionya dari Madura Jadi dari Madura Bukan dari Bali asli Dari Madura Melakukan perjalanan Untuk jalan di seluruh Pulau Bali Dan titik Disitulah tempat Beliau muksa Akhirnya apa Kebu Iwe kesitu Mendapatkan kesaktian Yang membuat dia Bisa dibelang Kebal senjata Atau bisa dibelang Senjata Tidak bisa menyentuh Badan dia Seputlah Nama ilmunya apa Saya istilah di Balinya Lupa mas Tapi kalau di Jawanya Mirip-mirip Lembu Segilan Yang nanti Itu sama ya Teman-teman Lihat ceritanya Bahwa Gajah Mada Pun dapat Ilmu yang sama Cuma Gajah Mada Dapatnya dari Cicitnya Jadi Resimat dari Madura ini Menurunkan ke Area Wiraraja Area Wiraraja Menurunkan ke Ronggolawi Ronggolawi Punya anak Brahmana Amuraga Anuraga Atau Kuda Jemani Lah Brahmana Anuraga Inilah guru Gajah Mada Yang ngajarin Kan berarti Kebu Iwe Dapatnya yang Lebih tinggi Harusnya Tapi sama Ilmuannya sama Makanya nanti Kalau di episode 8 Pas berantem Sama-sama Sudah mulai kaget-kagetan Kok sama Mirip-sama-sama Gak bisa Ternyata Mereka adalah Satu Perguruan Dan berarti Mereka Guru besar Yang samanya Gak hanya satu Hampir semuanya sama Dan kembali lagi Teman Berarti Konsen-konsen Kita di awal Bahwasannya Banyak tokoh besar Punya guru-guru Besar lainnya Mungkin sedikit Terjawab Oh ternyata Dua tokoh besar Ini punya satu Ilmu yang sama Dari satu guru Berarti kan Wah Berarti Kemungkinan Kepo Kita di awal Ada benernya Nih Kayak gitu Ternyata Lebih bener Nih Ternyata Bener banget Membuat kita takut Nih Itu Perjalanan sebelum Ke Purosegara Kalau mas Mas Gintar Saya kan gak ada Pengalaman apa-apa Waktu di titik itu Karena yang Waktu itu Yang teriak-teriak Seneng Yang saya bahagia Kelihatan Cuma saya Yang heboh Yang heboh Berangkat Kesana itu Saya maksa Kesitu Itu Saya memaksa Sekali Karena Harus Kalau melihat Waktu Kita takutnya Gak Nyampekan Ke Purosegara Kitul Cuma saya Memaksa Kesitu Dapet Baru kita Harus buru-buru Lari Ke Purosegara Kitul Yang ternyata Kita dapetnya Sepi Gak ada orang Akhirnya Ceritain lah Purosegara Kitul Karena Puncak saya Di titik itu Bukan di Sekarang Kitul Kalau Mostly Aku gak tau Kenapa ya Temen-temen Kayak Di Purosegara Kitul Justru Malah Kalau Aku bilang Jauh dari Serem Jauh dari Serem Kayak Sebelumnya kan Namanya kita Berbicu tentang Pandas Selatan Tapi udah Kebayang dulu Sekarang aku tanya Sebelum menerusin Kalau Secara Tempat Ini kita ngomong Logika Sobat Awam ya Kalau secara Tempat Secara Lokasi Secara Rute Harusnya Menurutmu Ini logika Sobat Awam Purosegara Kitul Serem gak Harusnya Serem Nah Kejawab Temen-temen Jadi Sebelum Mas Genta Ngomong Tak jawab Sebetulnya kan Mirip-mirip Sama Gua Langsel Seremnya kan Jadi terjawab Bahwa Tanpa sadar Mas Genta itu Sudah ditempa Jadi Rasa takutnya itu Sudah menurun Gitu Karena waktu itu Oh iya Kita tegesin aja ya Temen-temen Kita ada prosesi yang Mungkin Di Youtube juga gak Dimension Gak di apa Kita melakukan prosesi Duduk disitu Melukat dulu Melukat dulu kita Melukat di titik-titik Sumbernya yang Proses Sakral itu kita lakuin Memang gak Gak direkam Memang gak direkam Ya itu apes-apesan Memang gak direkam Terus kita sempet Ya sok-sok Duduk bentar lah Tapi memang Hawanya bukan Hawa yang Gak ada serem-seremnya Gak ada serem-seremnya Ya berarti ya Oke lah Jadi At least Positif ya Kita dapet Kalau aku Cuma dapetinnya Di Purus Gargitul Serba positif Gak ada Gak ada gangguan Sama sekali Gak ada Gangguan ini Maksudnya Gak ada gangguan Metafisikanya Gak ada Monyetnya juga Sudah oke Cuma ngeliatin doang Gitu aja jadi Amesnya mungkin Sama patung yang ada Di sana sih Nah ini mungkin Teman-teman Ya kalau yang udah Lihat pasti tau lah Amesnya tentang Ternyata di Pulau Bali sana Ada Wujud rupa yang mungkin Ada sedikit kesamaan Dengan yang ada Di Pulau Jawa juga Ada di Kualangsel lah Gampang-gampang Ya udah Jawa aja itulah Teman-teman bisa nebal lah Sebetulnya Tanpa kita Dari nama pun Segara Kidul udah jelas Segara Kidul udah tau lah Itu tempatnya Siapa Sebetulnya kalau kita Panjang waktu Kita mau itu Urusannya Tentang Segara Kidul Kita akan Datangi Cuma ya kita Memang waktu itu Waktunya terbatas Janya khusus Di Pulau Segara Kidul Itu kalau saya Mas Gen Gak ada pengalaman ini Gak tau ke Genta sih Gak ada juga Jadi kalau saya Lihatnya sih Everything sebenar positif Gak ada serem Bawaannya Setelahnya bisa happy-happy Bisa menikmati Pemandangan Yang Ya wis Kalau secara kebu iwa Disitulah kebu iwa Akhirnya duduk Sebenarnya kalau tempatnya Saya ngomong ya Kita ngomongin tempatnya Dari Pura Guayangan Turun lagi dikit lah Yang tempatnya itu Karang Ada yang agak datar Tajam tetap Tapi ayatnya kadang nimpa Itu tempatnya dia duduk Bukan ini ya Bukan di Bukan di puranya itu ya Bukan Jadi tempat dia duduk itu Kena air Diterjang Aromba Dia harus tahan Terus puncaknya dia itu Kayak Lompat Dari kanang itu Akhirnya mendapatkan Restu Dan segala macem lah Ilmu dari Guru Besar Nusantara Laut Bisa dibilang Dibimbingnya Di titik itu lah ya Mas ya Dibimbingnya kebu iwa Oleh Guru Besar Nusantara Laut disitu Ya udah Kalau di Di Nusa Pendida Happy saya Soalnya maksudnya Pertama kan mungkin Karena sudah dapat Saya menemukan titik rahasia Itu saya buktikan Bener ada Guru Segara Kidul Juga Positif energinya Sudah Selesai Tugas kita di Nusa Pendida Yes Dan selanjutnya Ke Pura Kurubaya Jadi ini Ini Mas kentalah cerita ini Tempat Yang harusnya Di depan mata kita Tapi kelewat Jadi teman-teman Kalau cerita kebu iwa adalah Pura Kurubaya Tempat pertama kebu iwa Mendapatkan virasat Jadi sebelum Dia setelah mendapatkan Perintah Atau undangan Untuk ke Majapahit Ke Jawa Pura pertama kali Yang di tempat Kebu iwa sembahyang Adalah Kurubaya Disitulah Kebu iwa Mendapatkan virasat Bahwa sebetulnya Dia tidak akan pernah Bisa kembali Kembali lagi Kenapa Ya cuma virasat Saat itu Kebu iwa belum tahu Jawabannya Kenapa Disitu apa Dia gugur Mati Dia juga gak tahu Kebu iwa itu Pasrah Saat itu Dan Pura Kurubaya Itu adalah Di dalam komplek Pura Gaduh Kaduh Jadi sebetulnya Hari pertama Kita keburu Gaduh Disitu juga Ada jawaban Jadi kayak tempat Awal dan akhir Disitu Dan itu Baru kita sadarinya Juga Di akhir-akhir Tambah Stres Kok tepak Banget Yang membuat Kita jadi Justru Waduh Berat Ya Saya selalu bilang Di Youtube Dia bilang Kok berat Banget Di dalam Pura Kurubaya Itu ada Dewa apa Yang mencerupai apa Kalau mas Genta Mau nyampein Nyampein Aku gak berani Nyampein Ya intinya Ada Ada kesamaan tokoh Intinya Ada kesamaan tokoh Yang Harapan kita itu Tipis-tipis saja Mirip ternyata Aduh sama Seperti yang kita prediksi Membuat kita takut Di Pura Kurubaya Pura tempat Kebu iwa mendapat Virasat Bahwa dia tidak akan Bisa kembali lagi Ke Pulau Bali Tanah yang telah lama Ia jaga Letaknya cuma Ada di belakang Pura Gaduh Kalau kita mau Jalan-jalan sedikit Lagi waktu itu Bukan Bukan Jadi Di Pura Gaduh Di Pura Gaduh itu Jarak 5 meter Ada kayak Jalan kecil Ada Pura yang Agak kurang kerawat Ya Maksudnya ada Ada belukarnya Di situ Itu Pura Kurubaya Ternyata Jawabannya ada Ada di situ Tapi andai kita Kita justru Kita dateng Tahu tempat itu Malah justru kita Gak akan tahu Gak akan Plegernya kurang Gak Ternyata ini Karena kita mungkin Tahu jawabannya Di situ juga Memang Mungkin udah Ya udah Garisnya kayak gitu Itu yang membuat kita Itu yang membuat kita Ngerasa Sakral Ampunan Mas Genta Membuat cerita Kebu Iwa dan Gui BN Ternyata benar-benar Nyambung banget Semuanya Luar biasa Buat Mas Genta Artikan Genta Sama dengan Gaduh Eh Di dunia Sampai Nida Saya mau tanya Tapi gak usahlah Mas Genta Harusnya yang tanya Telat tadi Kita tarik lagi Dari Kurubaya Kemana Mas Uluwatu 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 yang gak Gak cukup banyak juga Ya gak banyak Intinya itu tempat kebu Iwa berdoa lah Sebelum dia berangkat ke Pulau Jawa Karena dia mendapatkan Virasat dari Puru Kurubaya Yaudah itu aja Di Puru Uluwatu Berdoa Dan masih banyak Puru-puru lain Tempat dia berdoa Sepanjang jalan Dia ketemu Puru Berdoa Ya semoga Virasat dia itu salah Ya maksudnya Yang dia dapat beritawang Siti itu salah Tapi salah atau benar Kesatria Tetaplah kesatria Berangkat ke Jawa Berangkat ke Jawa Wah nih Wah nih perih Akhirnya berangkat Dan akhirnya dia menyebrang ke Pulau Jawa Sampai Mojapahit Konon ceritanya Ada dua versi Disuruh buat sumur Karena Mojapahit Ya tadi dijelaskan itu Di episode 8 Ada salah satunya Memang Dia ditimbun Kalau saya versi saya Gak disitu Ya cuma bantu Bantu Membikin sumur aja Sudah selesai Masalah nanti Prosesi Prosesi Kebu Yow Diminta untuk Menyerahkan Bali Itu prosesinya Nanti olah tandingnya Langsung ke Wilis Bukan karena itu Lemah tulis itu ya Lemah tulis Bukan karena bikin Batu ditimbun Terus dia Ini versiku ya Versiku bukan dia Marah terus ngejar Ngejar ke Jawa Danda Ya bis Nego gak bisa Gak bisa dipakai ngobrol Kita pilih tanding dulu Kalau memang Kamu yakin Lebih sakti dari aku itu Sepuncanya itulah Dibilis Kebu Iwa dan Gajah Manda Bersatu Salih mengadu kekuatan Satu hari satu malam Lebih Lebih Berhari-hari itu Jadi Kalau 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 Bisa dikatakan Seperti ini Jadi habis bertanding Gak selesai Gelap Ngobrol 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 dulu Diskusi Jadi Kesatrianya disitu loh Mau nyamannya Olah tanding itu Bukan apa ya Dendam ingin membunuh Itu bukanlah ya Dendam pribadi kan ini Sama-sama Demi kepentingan bersama Satria Karena saya yang satu Harus menjaga pulau Bali Yang sumpah Kan ini sama-sama bersumpah Jadi kalau teman-teman Kita sedikit balik Sama-sama sumpah Sama-sama tidak ingin Menikah dulu Jadi kebu Iwa Posisinya tidak ingin Meningkah sebelum bisa Menjaga pulau Bali Benar-benar terjaga Yang satunya Bersumpah Tidak akan menikah Sebelum bisa menyatukan Nusantara Jadi kuat-kuatan sumpah Kan Kuat-kuatan sumpahnya Akhirnya ya Kesatria kalau sudah Tanding capek Selesai malam Ngobrol Makan Mungkin kalau sekarang Keangkringan Atau apa dulu Ngobrol Wudut Ngopi Diskusi Wisuk Tanding lagi Ya berhari-hari lah Sampai puncaknya Yang kemarin Teman-teman bisa lihat Di Youtube Itu yang Sama-sama Ngeluarin senjata Spoiler aja Senjatanya mirip-mirip Yang diaduk Kayak kapas itu Mirip Mirip 100% mirip Fungsinya sama Kalau Keboyuwa dapatnya Di Tenggalinga Gajamada dapatnya Di Gunung Penanggungan Kalau rejeki kita Kesana Itu Yang diaduk ternyata Kayak kapas Kalau wujudnya Gak usah dipatahkan Gak akan saya ngomong Wujudnya Kalau itu Gak boleh Itu aja Sampai pada akhirnya Pertarungan Berhari-hari itu Terpaksa berakhir Kala Sebuah cahaya Turun dari langit Suara itu Menyebakan Kelabunya Kaget Karena Ternyata Jadi kalau boleh Boleh Mestinya ngomong Sama-sama Manggil Popo guru Kan kaget Ternyata mereka Guru yang sama Dan mereka Tidak mengetahui itu Dan mereka Nggak tahu Kan mereka Berantem itu kaget Mas Berantemnya kaget Dari mulai Lembu sekilanya Sama Ajanya kok mirip Tapi kagetnya Kagetnya Orang-orang Kayak gitu Zaman dulu itu gimana Mas Ini ibarat kita Ngomong orang sakti Ngomong Wih Apa ya Bingung ya Ngomongnya Tapi kan waktu itu Habis itu ada diskusi Mereka selesai Selesai tani Kan saya bilang tadi Nggak selesai Selam satu harian Selesai Duduk capek Itu mereka udah saling menerka Apa belum kira-kira Sudah mulai merah Kok bisa sama Ceritakan Sudah betul Mana aku sosoknya ini Bingung Menerka tapi bingung Pas senjatanya itu Tempuk Tapi senjata sama GPN kan munculnya Bang Pas senjata itu Sudah kaget Sudah di puncak Yang mereka kaget Pas GPN dateng Malah Kebo iwa harus bisa menyerahkan Bali Itu ngetop Pake ngotot-ngototan juga Mas Kira-kira Sudah Sudah Bawaannya memang sedih Sedih dan akhirnya Sumpah kebo iwa Tertagih disitu Waktu Kalau teman-teman Lihat di kewagarba Sumpahnya waktu Hujan Dia tertagih Pasti Waktu tulis Suasanya memang juga Hujan juga Waktu itu Kebetulan kita hujan Cocok Loki Rezeki kita Waktu itu Ya akhirnya Tertagih Tapi kebo iwa Karena dia kesatria Gak mungkin balik ke Bali Dia harus Tetap Bertapa disitu Dan Moksa disitu Mereka ditanyain Dan kajamada Udah Udah membawa Ini Sumpah-sumpah Dari Kebo iwa Sudah dipegangnya Untuk sebuah sumpah Yang lebih besar lagi Akhirnya mungkin Sumpah tentang Bali Itu hilang Tapi kita menurutkan Sumpah untuk Nusantara Nusantara Sumpah apakah itu Namanya Sumpah Pahlapa Itu Ya kalau Kalau rezeki ya Masih banyak lanjutan Ceritanya Apakah kebo iwa Disitu cuma duduk Terus moksa Nanti Nanti kalau Tapi untuk cerita Yang kebo iwa itu Kayak puncaknya Memang disini Sudah Puncak dia Menjadi seorang Sosok penjaga Pulau Dewata Selesai Tapi Matinya Gak saat itu juga Moksanya Gak saat itu juga Cuma Ibarat kata Mulai detik itu Kebo iwa sudah Mandek pandito Sudah bukan menjadi Seorang kesatria Seseorang pandita Karena memang Nunggu moksanya aja dia Tinggal laku spiritual Pertanyaan Paling ininya Lalu jadi Apakah Kebo iwa Setelah itu Tapi Dibahas Seris lain Seris lain Seris lain Intinya Mandek pandito Jadi seseorang yang Lebih meneguni Sisi spiritual Kemudian menjadi Sosok apa Bernama siapa Seris lain Capek bro Seris lain Seris lain Itu sih Yang Sedikit kita Bisa Sampaikan Di podcast kita Kali ini Tentang perjalanan kita Kebo iwa Dan guru besar Nusantara Sudah berapa jam Ini dua jam Lebih Gak sampai loh ya Sejam Sejam lebih Jadi itulah Teman-teman tentang Ya ini Sebenarnya rangkuman juga Buat teman-teman Yang mungkin Ngerasa beberapa Pembahasan di balik Kemarin kurang Sekiranya Sudah dibeberkan Lebih Sedikit lebih Sudah lah Ini harusnya Sudah lah Harusnya udahlah Sudah banget Saya ngerasa Sudah jujur sih Disini Sudah banget Dirimu sudah ngerasa Sudah jujur belum Ya kalau yang tempat Dirasakan lagi Memang gak boleh Tapi kan sudah Ceritanya kenapa Disitu sudah Sangat-sangat Vulgar banget Cukup lah Senjatanya sudah Tempatnya dimana Sudah Sudah dapet Eh situ dari saya Mas Genta Silahkan ditutup Closing Cerita kebo iwa Dan guru besar Nusantara Teman-teman Sekiranya Yang awalnya Kekipuan kita Tentang guru besar Nusantara Itu hanyalah Sekedar iseng-iseng Tapi Melalui cerita Kebo iwa Ini Seenggaknya Sedikit Ya kita menemukan Sebuah fakta lah Bahwa guru besar Nusantara itu Memang ada Dan memang Menempa banyak Tokoh-tokoh besar Yang ada Di Nusantara ini Yang dari niat Seenggaknya Ternyata kebetulan Ya entah Sebenarnya Pembahasan ini Akan berlanjut Lagi atau enggak Entah Masih ada guru-guru besar Nusantara lain Yang lain lagi Atau enggak Tapi ya Kita ikuti aja Seiring perjalanan Ya doakan Semoga Bumbu Nusantara Tetap bisa Apa ya Tetap bisa punya Energi Kekuatan Untuk menelusri cerita Khususnya Tentang guru-guru besar Nusantara lainnya Karena ternyata Habut banget Ini Pembahasan yang berat banget Tapi ya Kita percayalah Bahwa Segala sesuatu Niat yang baik Pasti akan diberikan Jalan Itu aja Teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Dan mendengarkan Keseluruhan podcast ini Jangan lupa juga Untuk ikuti kita Di Youtube Pembahasan Supaya kalian bisa Membayangkan Dan mengataui Soal tentang Perjalanan sebelumnya Dan tentunya Perjalanan-perjalanan selanjutnya Terima kasih dari saya Bonaventura Genta Saya Gaduh Pribadi Sampai jumpa lagi Di perjalanan-perjalanan Berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih